Apa perkembangannya dan lagi lucu-lucu? Baik, cuman memang belakangan karena polisi lagi kayak gini, jujur sih sebenernya anakku ini adalah anak yang jarang sakit banget ya karena kan memang aku ini banget di vitaminnya. Cuman ya dengan adanya polisi kayak gini ya mereka sih udah mulai meler sih gitu. Udah mulai imusan. Tentang ada hal sebenernya gak ngapain-ngapain tapi ya imusan. Terus mereka juga bilang kenapa kalau di autor mereka sekarang harus pake masker lagi gitu. Mereka kan udah lepas masker gitu. Sama anakku udah kan cowok ya, jadi emang gak suka di rumah. Buku-sukanya tuh outdoor makanya itu sebenernya aku tuh lagi galau banget lah. Abis pandemi udah enak-enak kan bisa keluar. Sekarang pas liat tadi keluar, udah kabut lagi, polisi lagi gitu. Jadi sebenernya aku tuh bingung kayak anakku nanti ada field trip ke Valen gitu. Gimana ya, itu kan pasti menghirup udara juga gitu. Kalau kita sih udah gede, mungkin ada udah oke. Kalau mereka kan organ tubuhnya masih, masih, ya masih kecil gitu. Kemarin anak sendiri kayak keluar diwajibkan pakai masker gitu gak sih apa? Iya, di sekolah sih mereka diwajibkan banget. Aku juga sebenernya tuh kasihan gitu. Karena anak-anak ini kan baru cepet masker habis pandemi. Sekarang pake lagi. Mereka nanya kenapa ada virus tadi? Enggak, aku bilang ada polusi. Kemarin sempet ulang tahun kan. Aduh. Di rayai, anak-anak suami itu seperti apa nih rasanya? Seneng sih, karena ternyata aku udah 40 tahun ya. Aku gak nyangka, aku udah 40 tahun. Ya udah, aku sih ngerasanya 20-an terus gitu. Cuman ya seneng sih, karena aku tuh sekarang itu lagi menikmati banget yang namanya ngusin anak sama ngusin bisnis gitu. Karena memang aku pengennya full time sama anak-anak aku ini gitu. Karena memang aku menikmati enjoy banget yang namanya pagi-pagi, nemenin pesan makan, kandang ke sekolah. Kayak misalnya kemarin kerja-kerja, terus tiba-tiba kayak anakku kayak katanya sakit perut. Ternyata aku bilang, kenapa kamu sakit perut? Aku dipanggil ke sekolah. Enggak, aku soalnya gak mau mau buang air besar di sekolah. Kayak gitu-gitu hal-hal yang lucu menurut aku. Aku tuh sangat enjoy momennya. Berarti jadi ibu rumah tangga full time ya, Kak? Ketujaan? Iya sih, masih kerja sih. Cuman memang kalau gak ada kerjaan, aku tuh memang jarang keluar gitu. Senengnya sama aku keluar, tapi aku tuh sejujurnya tuh peledetan anak-anak gitu. Misalnya anakku ini setiap jumlah kita masih rame-rame sama orang-orang sekolah gitu, rumah air. Ngerja sih tetap ya, kayak aduh bulan ini ini banget. Full banget.